Terima kasih Yang keren dapat saja membuat seseorang membatalkan janji yang telah dibuat jauh-jauh hari sebelumnya Tentu saja dengan mencari alasan yang seolah-olah masuk di agam Iming-iming hadiah uang telah membuat sejumlah oknum penegak hukum di negeri kita menyelewengkan kebenaran Hotel mewah di penjara yang heboh dibicarakan beberapa waktu yang lampau atau yang lebih geris adalah Kasus papa minta saham adalah contoh dari fakta semacam ini Tawaran yang menyenangkan seperti ini memang harus saya katakan tidak mudah untuk ditepis Tetapi tidak mudah bukan berarti mustahil ditepis Daniel menerima tawaran yang menyenangkan dari pihak istana Ia akan dijamu oleh raja dari makanan raja dan meminum anggur yang biasa diminum oleh raja Makanan raja tidak hanya berkualitas tetapi juga nikmat Dan anggur minuman raja tentu saja anggur pilihan yang berkualitas nomor satu Dan sahabat GKI bukan hanya itu Ini juga sebuah prestise, sebuah kehormatan diundang makan, dijamu makan oleh raja Dan inilah yang disediakan untuk Daniel untuk dinikmati, untuk dirasakan Tetapi Daniel tidak silau oleh fasilitas yang istimewa seperti ini Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja Atau dengan anggur yang biasa diminum oleh raja Dengan tegas, namun tentu dengan sopan Ia menolak fasilitas itu Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu Supaya ia tak usah menajiskan dirinya Daniel fasal yang pertama ayat yang ke-8 Daniel, Daniel menolak fasilitas dari istana itu Bukan karena semuanya itu tidak menyenangkan Melainkan karena hal itu akan menajiskan dirinya Sebagai seorang Yahudi Ia berusaha menjaga dan mematuhi hal-hal prinsip yang diatur Yang dianjurkan oleh agamanya Ia tidak mau mengorbankan hal-hal yang prinsip Demi hal-hal yang nikmat sementara Sahabat GKI, kita mesti jeli dalam menilai aneka tawaran yang menggiurkan Yang datang menghampiri diri kita Jangan biarkan hal-hal yang berhubungan dengan iman percaya kita Atau yang prinsip dalam hidup kita tergadaikan Tergadaikan hanya karena kenikmatan-kenikmatan sesaat Kita memang dengan rendah hati Namun penuh keyakinan Perlu terus belajar berkata Maaf Ini prinsip bos Ini prinsip bos Ini prinsip bos Terima kasih telah menyaksikan acara ini Saya Arlian Sudarosa Salam GKI Gentah Kasih Indonesia Tuhan beri kemuliaan Para Tuhan saja kekuatan